Hai ketemu lagi, kali ini Lisa bikin bubble bread yang warna-warni ya Karena pengennya bikinnya seperti warna pelangi Yuk kita simak videonya 300 gram tepung komaci ya, bisa pakai tepung protein tinggi 50 gram tepung protein sedang atau serbaguna 20 gram tepung maizena Dan 50 gram gula pasir Kemudian 1 sendok teh garam Dan 40 gram margarin Bisa juga pakai butter ya 150 ml susu cair dingin Dan 1 butir telur Dan kita akan masukkan 40 gram susu kental manis Dan kali ini tetap Lisa pakai bread maker seperti biasa Setelah 10 menit kita akan masukkan ragi instan sebanyak 1,5 sendok teh Jadi kalau teman-teman memakai mixer biasa Bisa dimixer dulu semua bahan kecuali margarin dan garam Setelah kalis akan dimasukkan garam dan butternya Dan dimixer sampai kalis elastis Dan setelah 10 menit ini Lisa masukkan 1,5 sendok teh ragi instan Oke jadi ini hasil adonan yang sudah kalis elastis ya Jadi belum ada proofing sama sekali Kemudian kita akan bagi menurut warna kita akan inginkan ya Karena Lisa mau bikin warna pelangi lebih kurang 6 Dan sudah ada tertera di description box ya Warna-warnanya itu jadi Lisa bagi 6 bagian Dan meneteskan warna yang kita akan adonin ya Ini dibantu dengan tata tangannya Kemudian kita akan adonin sesuai dengan warna yang kita inginkan Dan seumpamanya adonannya agak lengket Kita bisa tambahin sedikit tepung ya Kita adonin sampai benar-benar warnanya menyatu ke dalam adonan Setelah itu kita akan diamkan Dan kita akan tutup lebih kurang 15 atau 20 menit Dan kita akan bagi 10 gram 10 gram Dan kita akan susun di loyang ya Yang sudah kita alasin dengan kertas roti ya Susun lebih kurang menyerupai sarang lebah Kemudian kita akan susun dengan barisan pertama 6, 7, 8, 9 Dan kita akan kembali lagi ke 8 Sampai turun ke bawah sampai ke 6 ya Dan kita akan susun dengan warna pelangi Kebetulannya yang pertama Lisa bikinnya Tidak warna terlalu merah ya Karena nge-pink Dan susunnya lebih kurang segitu ya Jangan terlalu rapat Dan setelah itu Kita akan tutup lagi Proofing lagi selama 40 menit ya Atau 1 jam Setelah kita tutup proofing selama 45 menit Dan ini adalah hasil proofingnya Setelah 45 menit Dan kita akan panaskan oven di suhu 150 derajat api atas bawah Selama 15 menit Dan kita akan panggang dengan suhu 150 derajat juga ya Selama 20 menit Dan kita akan tambahkan lagi 5 menit 140 derajat Api atas bawah selama 5 menit ya Ingat kita taruh di rak yang paling bawah Lebih kurang hasilnya begini Dan setelah dingin juga masih empuk ya Ini setelah dingin ya Kita coba ya Dan rotinya cukup enak Dan cukup unik ya Banyak yang bilang rotinya mirip Pop It ya Mainan Pop It Jadi karena Lisa di rumah Tidak punya anak kecil Pas Lisa Google Benar juga mirip Mainan Pop It Oke Bagi yang punya anak-anak Boleh coba bikin Buat anaknya di rumah ya Oke Semuanya Terima kasih sudah Melihat videonya Jangan lupa Like Subscribe Comment And share Bye Salam sehat semuanya Sampai jumpa di rumah ya 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 Terima kasih telah menonton